Hai followers setiaan polongan Bali berjumpa lagi nih dengan saya Ayu di kelas pagi nah tapi kali ini ada something special dan saya yakin ini udah yang paling ditunggu-tunggu dan juga saya rasa kalian semua sebenarnya udah cukup familiar ya dengan kakak di samping-samping nah saya sekarang ada di good ponsel dan sekarang saya sudah ditemani oleh kak Bila nah kak Bila ini sebagai customer service di good ponsel cuma mungkin ada beberapa nih yang belum tahu ya barangkali yang first graduate kita boleh dong Mbak siapa namanya tadi Bila untuk perkenalan dulu nih biar temen-temen juga lebih paham harus lebih nyaman juga silahkan Mbak Bila Oke halo semuanya perkenalkan nama saya Nabila sebenarnya jadi biasa dipanggilnya Bila biar lebih akram jadi panggilan dari kecil itu Bila jadi saya kemarin terpendidikan terakhirnya itu di di Warma Dewa S1 Sasra Gris wah so you are good in English 50-50 sih 50-50 ya oke namanya aja lebih cantik ya pas kesini ternyata orangnya lebih cantik wih bisa aja nih dari yang kalian lihat di kamera maaf ya saya duluan yang lihat oke Mbak Bila boleh dong mungkin kita disini akan lebih ke sharingnya kan jadi disini di followers again followan balik itu memang dominan itu adalah fresh graduate fresh graduate mereka memang adalah anak-anak yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan juga kita disini gunanya adalah untuk lebih mengedukasi mereka gitu kan kita lihat kan disini good ponsel udah lagi apa ya booming banget kemudian juga kita lihat krunya itu luar biasa banget gitu nah mungkin kita disini lebih sharing ke apa ya perusahaannya dulu juga nah saya lihat itu sekarang kalian itu melakukan kayak ada tiktok ya bener kalian itu bener-bener mengikuti zaman ya kalau kalian lihat sekarang zamannya yang lagi in apa kalian ikut di sesuatu metode penjualannya dimana itu nggak semua orang yang memanfaatkan itu ya nggak semua bahkan nggak semua orang mengerti bagaimana cara menggunakan tiktok kalau boleh tahu nih Mbak Bila sendiri belajar dari mana nih untuk belajar tiktoknya mungkin dance-nya apa ada basic dance mungkin suka ngedance diem-diem oke jadi awal mulanya itu saya emang hobi dulu dari kecil itu emang ngedance oh iya jadi dari kecil suka ngedance sampai akhirnya jadi dancer beneran jadi dancer beneran dan ngisi acara di beberapa event sampai yang reguler jadi di reguler beberapa hotel misalkan request dari agensi saya terus saya nari kayak gitu oh keren ya ternyata daya nilai sendiri kebetulan juga suka tiktok kebetulan juga suka tiktok jadi sekalian jadi satu cuma kan dulu nggak ada tiktok jadi sekarang ada tambah lagi keren banget tapi kalau boleh tahu itu idenya dari mana apakah memang sudah apa ya dari perusahaan yang menginginkan seperti itu atau mungkin idenya datang dari Mbak Bila sendiri sampai akhirnya trik penjualan kalian itu juga melalui tiktok salah satunya jadi sebenarnya awal mulanya bisa ada tiktok tuh semuanya iseng-isengan aja oh iya jadi iseng-isengan kita kayak bikin tiktok sendiri terus nggak yang kayak terkoordinasi gitu nggak sih awalnya jadi kayak cuma iseng-isengan aja sampai akhirnya ada feedback positif nih jadi netizen tuh antusias gitu ngeliat tiktok kita nah mulai dari sana itu mulai kita kayak mulai mengkoordinasikan itu biar jadi lebih bagus bagus lagi kayak gitu jadi awalnya cuma iseng-isengan aja sih awalnya juga jadi iseng-isengan jadi memang supaya tiktok itu ternyata gunanya nggak cuma apa ya hiburan seperti itu ya ternyata sekarang bisa dipakai untuk bisnis juga untuk menarik karyawan tapi kalau dari Mbak Bila sendiri nih pasti dong ada ajalah namanya juga apa ya orang sudah makin tinggi biasanya kan godaannya atau apa ya komen orang-orang tuh juga macem-macem gitu nah Mbak Bila sendiri nih kalau nggak salah itu sebagai tiktok lead-nya ya iya tiktok lead-nya tuh luar biasa nah pernah nggak sih gimana Mbak Bila itu nanggapin komen pasti kan nggak positif semua iya pasti ada yang positif ada yang negatif cuman kritikan yang positif negatif itu semua diambil santai aja sih kita pakai motivasi aja untuk membangun biar lebih baik lagi betul jadi nggak baper sih kalau misalnya ada yang negatif kayak gitu tapi sejauh ini semuanya positif semua sih oh luar biasa tapi kebanyakan positif semua karena kalau nggak mungkin sih namanya juga artis kan banyak juga ada fans-nya ada fans-nya gitu ya iya gimana tergantung kita cara menyikapinya aja nanggepinnya kayak gimana santai aja slow sama halnya kayak kalian yang ngerima balik lagi mereka niatnya positif tergantung yang ngerima juga iya bener banget keren banget nah kita di sini juga ada beberapa pertanyaan sih ya Mbak Bila dari DM-DM kawan-kawan karena sebelumnya kita juga ada sharing kan di story bahwa kita akan mengadakan live kelas pagi sama Mbak Bila kita juga mau tahu nih prosesnya kemarin tuh keren banget saya pun juga nonton nih kemarin kan sempat masuk salah satu stasi untuk TV nih kalau boleh tahu itu awan mula sampai akhirnya Mbak Bila itu dipanggil itu gimana itu keren banget karena apa ya kalau menurut saya itu di suatu perusahaan ada karyawannya seperti itu tuh pasti achievement yang luar biasa ya buat karyawannya sendiri itu gimana kok boleh tahu? sebenarnya itu sesuatu yang nggak pernah disangka-sangka sih ya sebelumnya bisa sampai diundang ke salah satu stasiun TV cuman waktu itu kayak mungkin sebelumnya dari pihak sana stasiun TV nya itu udah sebelumnya berkomunikasi sama atasan kayak gitu jadi disini tuh kayak baru dikasih tahu beberapa hari sebelumnya gitu sih Kak tapi kayak gimana tuh reaksinya Mbak Bila? kaget, kaget banget kira itu prank gak ada kira prank prank dari atasan kayak cuman bercanda-bercanda aja kan kayak gitu ternyata beneran ternyata beneran lalu gimana apakah pulang-pulang dari sana itu ada sesuatu yang berbeda nggak ketika nyampe sini? ada sih kayak kita waktu itu udah sampai di bandara kan sampai di bandara terus kita kayak ngisi form gitu pokoknya ngisi form apa ya waktu itu pokoknya ngisi form gitu dah karena udah sampai gitu kayak ngisi surat kesehatan bahwa sampai disini tuh sehat kayak gitu nah itu dah pas sampai selesai udah selesai terus kita serahin tuh ke petugas yang di bandara tuh kita serahin ini Kak gininya oh udah selesai ya Mbak gitu udah selesai Kak gitu saya pikir ngisi formnya yang udah selesai tapi maksudnya mereka itu udah selesai ya Kak syutingnya gitu wah padahal itu pakai masker dan emang udah ketutupan semuanya gitu kayak wah dia nonton dong berarti karena saya pribadi nonton kayaknya berapa itu berapa hari ya? itu 3 hari 2 malam live sekali iya itu keren banget misalnya yang offline oh nggak salah bertiga ya? bertiga bertiga tuh saya aja nonton loh sekarang ternyata saya punya kesempatan untuk ketemu langsung itu keren banget tapi kalau saya boleh ini nih juga sedikit mungkin membicarakan lebih ke Mbak Bilanya ya apa ya kita juga kepo dong saya rasa teman-teman juga kepo mau menjadi seorang Mbak Bilanya sekarang kira-kira dulu perjuangannya kayak gimana sih gitu oke jadi mau secara umum atau waktu pas mau di good ponsel? pastinya secara umum belum apa akhirnya bisa disini oke jadi pertama saya tuh mulai kerja itu nyoba kerja ya itu dari SMA udah selesai ujian tapi masih ngurus gitu masih ngurus udah selesai banget ujian di hari satu sekarang nih ujian nih besoknya itu coba ngambil daily walker gitu oh iya di beberapa hotel yang ada di Bali itu coba kayak coba ah gitu akhirnya coba ih terus dapet jadi udah pegang uang gitu kan udah dapet uang tuh kayak rasanya kok seneng banget gitu kok seneng banget jadi kayak awal-awal tuh kira kayak bisa nggak ya kayak gitu gimana ya nanti kalau disana gitu udah pikirannya tuh udah kemana-mana duluan sampai akhirnya yaudahlah coba aja karena waktu itu kan masih ada yang saya ajak kan temen-temen tuh pada pengen ikutan juga gitu jadi ada temen jadi yaudah kita coba itu waktu SMA sampai akhirnya lulus SMA kuliah itu saya kerja udah selesai nih jadi daily worker udah gitu fokus kuliah nah sambil kuliah ini kayaknya waktu kuliah ini kayaknya selain kan jadi waktu kuliah itu kayak nggak full gitu satu hari kuliah betul jadi kayak ada waktu senggang gitu waktu senggang ngapain coba kerja lagi ah gitu karena emang dari dulu kayaknya kok kayak terus pengen kerja ya gitu jadinya coba ngelamar-ngelamar kerja di salah satu restoran yang ada di Bali oh dulu malah lebih ke ini ya backgroundnya kayak pariwisata ya ya kayak hospitality gitu karena emang jurusannya kan sastra Inggris mungkin karena sastra Inggris itu mencakup juga ke hospitality kan betul nah kayak gitu jadi coba di salah satu restoran yang ada di Bali itu sebagai hostess hostess nah setelah karena di kontak 2 tahun udah selesai kan S1 kan 4 tahun nah sisanya itu bingung lagi mau ngapain keren jadi akhirnya ngambil freelance gitu awalnya freelance dancer gitu di ngisi acara di beberapa event sampai akhirnya reguler oke kayak gitu itu multi talent banget jadi dari sekolah kemudian coba apply daily worker kemudian di pariwisata juga dapet waktu kuliah eh tau-tau ngedance juga enggak jadi ternyata nanti ada banget lain apa lagi sih yang Mbak Bila punya nih yang Mbak Bila punya nih pasti adek-adek oh hehehe enggak bisa nyanyi lagi enggak nggak bisa nyanyi enggak bisa nyanyi enggak bisa nyanyi pales nangis nanti yang denger jadi saya pikir bisa ngedance nyanyi juga multi talent dan luar biasa yang Mbak Bila ternyata mandiri banget jadi orangnya jadi dia nggak apa ya tidak membiarkan dirinya untuk nganggur sedikitpun iya karena kayak nggak biasa kayak diem di rumah soalnya kalau di rumah itu kayak diem aja terus nggak produktif dan terus-terusan minta uang jajan tuh ngerasa kayak nggak enak aja sama orang tua terus-terusan kayak gitu betul itu keren banget nah itu mungkin juga bisa jadi salah satu motivasi buat kawan-kawan yang sekarang ya jadi jangan cuma apa ya karena nunggu panggilan interview bukan banget tetep diem di rumah ya jadi banyak banget cara buat kalian juga ngisi experience ngisi skill ya nggak salah skill siapa tau ada skill baru nah ya ternyata bisa ngedance juga tiba-tiba gitu kan tapi kita nggak tiba-tiba emang bakat dari lu ya karena hobi suka karena hobi ya oke kemudian sampai akhirnya bisa di good ponsel gimana? jadi kan udah udah nggak sih masuk good ponsel itu jadi kan udah selesai kuliah tuh udah selesai kuliah dan kebetulan juga udah selesai kerja dan waktu itu rencananya cuma fokus di nari aja oke di nari aja banyak hal baru yang kaget-kaget dari tadi fokusnya rencananya cuma nari karena emang udah dari kecil suka nari terus dikasih kerja nari seneng banget kan nah sampai akhirnya berhenti nari karena pandemi mau nggak mau gimana pun pariwisata kan udah iya lagi down kayak gitu nah otomatis nggak ada event betul nggak ada event otomatis juga nggak ada nari nggak ada job iya betul nah bingung lah lagi bingung gimana caranya ini ya bingung banget dulu sempet kepikiran mau jualan jualan apapun sempet nih menghasilkan ya dulu kebanyakan eksperimen iya dulu kebanyakan pengen jualan puding belajar lu buat puding tapi kayak nggak percaya diri awalnya nih jualan puding tuh kayak aduh nggak percaya diri kayak kebanyakan ngasih tester jadinya iya tapi nggak apa-apa untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu emang harus dicoba dulu itu yang paling utama sampai akhirnya jualan puding sempet tuh terus habis itu jualan apa sih namanya risoles itu risoles itu kayak masak-masak kayak cobalah masak gitu kan jadi jajanan masak iya jajanan yang murah-murah yang biar orang bisa nyemil-nyemil di rumah gitu kan karena juga kondisi lagi kayak gitu kan jadi cuma coba-coba di rumah nah sampai akhirnya kayaknya kalau jualin gini aja nih kayaknya kurang deh gitu kurang udah mulai nih cari buka sosmed itu cari-cari loongan cari-cari loongan sampai akhirnya udah targeting diri sendiri jadi saya pribadi punya tabungan jadi saya tuh udah berpikir oke tabungan ini bisa sampai 3 bulan ke depan jadi selama 3 bulan ke depan gimana caranya bulan depan harus punya kerjaan kayak gitu jadi akhirnya udah mikir oke bulan ini udah habis bulan depannya lagi oke sudah habis sisa 1 bulan itu gimana caranya selama 1 bulan itu harus harus dapet berpikir keras nyari loongan di sosmed nah habis itu sampai akhirnya beberapa ketemu loongan-loongan nih ada yang hotel ada yang villa terus kantor-kantor itu walaupun nggak sama passionnya atau mungkin nggak berdasarkan pendidikan saya terakhir tetep tak coba betul sampai udah sempet interview disini interview cuman kayak kayaknya nggak nggak lolos deh kayak gitu tapi setidaknya udah mau mencoba di beberapa tempat sampai akhirnya dulu sempet nyoba di coffee shop nggak dipanggil juga dipanggil pun nggak ditelepon dikabarin tuh nggak kenapa nggak panggil terus yang kedua sampai sempet di toko chat sempet ngelamar di toko chat itu sebagai admin terus sempet juga ngelamar bahkan dulu sempet ngelamar pengen jadi tukangan troti jadi tukang troti bahkan ngelamar di tempat laundry karena kayak gimana caranya uang ini tuh cukup sebulan bulan depan masih ada pegangan kayak gitu gimana caranya juga nggak berusaha untuk intinya nggak berusaha minta dulu sama orang tua kayak gitu jadi coba dulu disini disini nggak nggak ada yang dipanggil ditelepon gitu nggak ada sampai akhirnya ngeliat lah lowongan kerja di good ponsel dan awalnya ngeliat good ponsel no kenapa kira-kira kayak nggak pantes padahal kalau kita sendiri ngeliatnya secara pribadi itu udah luar biasa loh serius kayak dulu ngerasa ngeliat info lowongan di good ponsel itu kayak kayaknya nggak deh karena sekarang mungkin yang orang rasain sekarang itu sama kayak yang dulu bila rasain kayak gitu jadi mungkin orang liatnya nggak mungkin nih kayaknya di good ponsel orang di good ponsel tuh kan orangnya kayak gini cantik-cantik harus bisa tiktokan terus harus bisa ngedance gini-gini segala macem nah karena akhirnya kayak ngerasa kayak aduh kayaknya nggak mungkin banget deh gitu tapi akhirnya karena ada support disuruh coba dari keluarga juga coba aja kayak gitu ah yaudahlah coba gitu dan itu mikir oke klik itu baru bangun itu nggak ada kepikiran baru bangun pagi bangun nggak ada kepikiran setelah besok mau rencana ngelamar di good ponsel nggak ada udah makan gitu kan baru gini udah makan siang tuh oke lah mandi aja ngelamar yaudah akhirnya berangkat sendiri bersendiri banget kesini ngeliat google map sendiri jalan naik motor gitu sampai akhirnya berhenti di depan di parkiran terus ngeliatin gini oke bisa nggak ya bisa nggak ya oke akhirnya masuk dan itu antriannya panjang banget panjang banget panjang banget antriannya nggak tau itu nomor berapa itu interview dari jam 2 sampai jam 5 dulu kan dan itu jam 2 udah dateng dan itu udah rame banget gimana jam 3 jam 5 nya nanti yang bakal dateng gitu udah rame banget disana cuman yaudahlah sabar aja waktu itu sempet tunggu di luar tunggu di luar kan sempel akhirnya masuk pas masuk tuh ngeliat kayak gini buset nih karyawannya cantik-cantik bener gitu ya ampun mulus-mulus banget kayak gitu terus udah mulai tuh keluar insecure insecure kayak kayaknya nggak bisa deh yaudah tapi pasrah aja sambil bawa lamaran gitu polos banget lu bu yaudah sampai akhirnya dipanggil yaudah habis itu akhirnya ngomong 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 udah gitu udah selesai interview pulang dan nggak ada naruh harapan bakal bisa di good ponsel kayak gitu bener-bener nggak nyangka banget sih sebenernya kerja di good ponsel itu nah sampai akhirnya pulang akhirnya dapet notifikasi nih di whatsapp besok dikasih kesempatan training kayak oh my god gitu kayak kaget gitu akhirnya yaudah besok training dijalani lu trainingnya itu jadi aser karena dicari ruangan pekerjaannya pekerjaannya kan aser jadi training sebagai aser dulu kayak gitu jadi tapi selama perjalanan training tuh semudah itu atau tidak? enggak enggak saingannya yang pertama kan banyak selain Bila kan ada lagi yang trainingnya lain gitu berapa orang kira-kira waktu itu saingannya? waktu itu sih ee berempat ya berempat berempat Bila yang nomor tiganya nah habis itu yang berempatnya itu setelahnya Bila habis itu training berempat tempat kayak mereka lebih duluan daripada Bila kerja lagi beberapa hari otomatis mereka kayak lebih tahu lebih tahu sih kayak gitu akhirnya kayak aduh bisa enggak ya apalagi sebelumnya enggak pernah ada pengetahuan tentang handphone enggak ada sama sekali gadget suka gadget pun enggak nah bekerja di tempat HP nyoba training di sini sampai akhirnya sekarang tahu itu bener-bener kayak kebanggaan diri sendiri sih buat saya karena yang penting ada niat ada kemauan betul untuk mau gitu loh mau belajar gitu disiplin gitu sih kakak yang jelas enggak boleh takut untuk mencoba hal baru bener banget karena kalau dari tadi apa ya mendengar cerita Mbak Bila sendiri backgroundnya itu kan beda-beda itu artinya dia pribadi pun enggak pernah takut untuk mencoba hal baru iya bener banget memang aduh tapi aku enggak ada skillnya di situ sebenarnya itu bisa dipelajari bener banget yang penting lagi ke niat orangnya bener banget harus ada niatnya juga usaha ya jangan niat doang tapi gak ada usaha niat mau belajar ya iya betul banget keren banget Mbak Bila tapi ternyata perjuangan Mbak Bila apakah cukup sampai di sana aja enggak masih banyak lagi masih banyak lagi itu training di ASR itu kan 1 bulan jadi gimana kita tahu dulu pekerjaan ASR itu seperti apa terus juga beradaptasi sama lingkungan sekitar kita kayak gimana beradaptasi teman-teman kita kayak gimana juga sama harus tahu juga pekerjaan-pekerjaan devisi lain selain di ASR oh jadi kayak multitasking nantinya iya keren berarti dia emang itu dari perusahaan atau itu memang dari Mbak Bila sendiri nih harus bisa semua atau ternyata semua karyawan disini begitu jadi pertama kali kita kerja itu di training di ASR dulu kita beradaptasi kita mengetahui pekerjaan di devisi lain seperti apa sampai akhirnya kalau sudah selesai training 1 bulan itu dites sejauh mana kita menguasai pekerjaan kita sejauh mana kita tahu product knowledge-nya seputaran gadget seputaran gadget karena kita nggak dilepas gitu aja kok kita dikasih product knowledge kalau nggak ada yang tahu nggak ada yang kurang paham gitu bisa ditanyain kayak gitu ngelihat sekarang anak-anak itu banyak banget kan yang gampang nyerah iya nggak semua bisa seperti Mbak Bila gitu loh gimana memang sudah mandiri kemudian mindsetnya memang dibangun sedemikian rupa supaya bisa seperti ini gitu kan kira-kira gimana ngelihat pastilah Mbak Bila ngelihat sekitaran Mbak Bila pasti ada aja lah yang masih bener ada aja tapi nggak kelihatan usahanya gimana pasti ada gimana iya kebanyakan itu misalkan mereka passionnya di apa contoh ya ini contoh misalkan mereka passion di design dia terfokus banget di design kayak kalau nggak ada pekerjaan design kalau nggak ada pekerjaan design itu dia ngomong lamar di sana tapi kalau menurut saya pribadi cobalah pekerjaan pekerjaan yang lain juga maksudnya mungkin kayak di good ponsel ada kok yang lulusan design kerja di sini desain itu dipakai juga kok di sini jadi nggak selalu orang yang mau kerja di good ponsel itu harus yang bisa tiktokan harus yang cantik harus yang bisa joget fresh graduate mau dia punya skill apapun itu pasti bakal kepakai suatu saat tempat itu bekerja gitu jadi nggak selalu kalau misalnya desain oke kita cari kantor yang desain desain-desain gitu Kak buktinya di sini kepakai juga desainnya oke kalau bahasanya anak-anak sekarang nggak usah terlalu saklo lah ya iya kayak gitu harus AA gitu jadi memang harus dicoba karena ya itu lagi kalau misalnya tadi patokannya harus desain grafis ternyata desain grafis nyarinya cuma berapa sih iya kayak gitu nah terus sementara dia harus menghidupi dirinya atau mungkin keluarga kan nggak mungkin tetap nganggur demi mendapatkan posisi yang dia pingin gitu nah Mbak Bila mau tau dong nih selama kerja di Goodponser berarti baru kan ya di Goodponser iya baru baru udah ada setahun? belum ada baru 7 bulan oke ini lagi fresh-freshnya nih memang nih tapi nih pengen tau selama 7 bulan nih pernah nggak ngalamin hal buruk yang bikin kayak hmm gitu diinget sampe sekarang pernah sih waktu itu kebetulan mesti training juga training di Acer Acer cuman kan kadang kalau misalnya di Acer tuh nggak selalu dia di Acer di Acer itu kan yang di depan di bagian greeting itu jadi nggak selalu di sana jadi kita tuh dikasih kesempatan buat membantu customer service atau admin atau di quality control kayak gitu supaya kita tahu pekerjaannya di sana di divisi-divisi itu dan nanti setelah itu dilihat bakat kita itu dimana kayak gitu nah pada waktu itu lagi training itu ada customer yang dia kesana itu agak sedikit gini lah agak sedikit emosional gitu moodnya lagi berantakan gitu cuman tetap dilayani dengan baik dengan ini dan waktu itu juga customernya itu orang luar kan ya orang luar jadi berusaha untuk memahami dia dia paham sama kita gitu jadi agak sulit nah cuman kita terus coba gitu sampe akhirnya dia agak sedikit emosi dan dia gebrak meja ya sudah sampe gebrak meja iya jadinya akhirnya kayak kaget gitu kayak tapi nggak yang langsung kaget cuman kayak shock gitu tapi nggak yang langsung sempet sih nangis gitu teman nggak langsung nangis depan dia gitu nggak langsung depan ya oke tahan ya tunggu sebentar ya cuman bilang tunggu sebentar setelah itu nanti manajernya ngatasi bila ke belakang oke wah buyar tapi gara-gara itu langsung drop nggak? maksudnya besoknya langsung nggak mau kerja nggak 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 sih nggak sampai kayak gitu udah selesai udah tenang handle lagi mau gimana pun juga jadi seorang customer service itu harus bisa mengontrol mood mengontrol emosi nggak bisa pekerjaan nggak bisa masalah dari rumah dibawa ke tempat kerja itu nggak bisa banget karena itu berpengaruh nanti sama pelayanannya bener bener banget kayak gitu jadi memang harus bisa membagi ya antara mana kehidupan pribadi sama pekerjaan bener banget memang apa ya dan di pekerjaan pun juga gitu nothing personal in business lah pokoknya ya jadi luar biasa ya jadi memang menjadi mungkin kelihatan apa ya posisi customer service itu posisi yang mungkin mereka lihat itu ah biasa aja gitu kayaknya cuma ngelayani yang gini gitu iya tapi sebenernya sesulit itu karena justru tantangannya itu menjadi customer service itu luar biasa karena kita harus apa ya kita harus bisa bagaimana caranya memoskan banyak orang iya bener banget tapi pasti nggak bisa gitu karena setiap orang expectasinya beda-beda doang gitu iya bener banget cuma gimana caranya supaya kita bisa semaksimal mungkin gitu iya bener banget jadi mindsetnya bila itu dah gimana caranya customer pulang dengan happy udah selesai oke keren banget nah Mbak Bila mungkin ada yang mau di sharing nggak sama kawan-kawan kita nih yang sekarang nah itu mengalami hal yang sama seperti Mbak Bila dulu yang sekarang mungkin bingung pengen kerja perlu pemasukan tapi belum dapet-dapet kemudian ada juga yang dalam karena tadi itu nggak diterima ada panggilan interview kemudian jadi takut sendiri untuk melamar pekerjaan akhirnya ya udah stuck di situ-situ aja jadi yang pertama itu kenali dulu skillnya kenali dulu skillnya kemampuannya seperti apa dan nggak masalah kalau kita milih-milih loongan pekerjaan karena itu kan tergantung kebutuhan kita juga kemampuan kita juga kayak gitu kan dan jangan juga bergantung dari satu tempat aja misalkan nih contoh saya melamar di perusahaan A dan saya selalu nunggu kabar dari perusahaan A jadi lebih baik di perusahaan A, B dan C nah kalian udah punya pegangan tiga mungkin diantara itu siapalah yang akan manggil kalian kalau misalnya ketiganya nggak ada yang di telpon misalkan nggak ada yang manggil cobalah yang ke D karena nggak selalu bergantung ke itu-itu aja masih banyak banget yang harus dicoba kayak gitu karena kerja itu jodoh-jodohan juga kan ya iya bener banget belum tentu kita nggak diterima itu karena kemampuan kita itu mungkin nggak sesuai ekspektasi atau gimana belum tentu jadi itu tadi ada faktor mungkin keberuntungan ada juga jodoh iya bener banget jadi belum tentu kalian itu nggak diterima karena kalian jelek enggak ya nggak selalu seperti itu itu yang mungkin mindsetnya anak-anak sekarang suka salah akhirnya mereka nggak percaya diri maksudnya berarti kemampuanku jelek ya gitu padahal jangan daun duluan intinya harus tetep berusaha tetep semangat dan intinya itu mau belajar mau belajar dan ketika sudah jadi karyawan pun kira-kira masih ada tantangan sendiri nggak mungkin untuk mempertahankan tetep bisa di situ atau gimana atau ya udah yang penting ah bila udah keterima nih jadi staff udah aman gitu enggak sih pasti bakal ada challenge-challenge lagi ke depannya kayak gimana intinya tetep mau belajar aja jangan patah semangat kalau misalnya ada masalah masalah itu dijadikan pembelajaran biar bisa lebih baik lagi sih ke depannya keren keren banget ya jadi kalian yang punya mindset buat kerja di apa ini namanya good ponsel harus tadi itu bisa tiktok atau mungkin cuma good looking alah asal cantik keterima salah besar ya tadi udah denger kan ya pengaparannya nggak segampang itu bahkan udah trending disini bisa fail bisa gagal ya bisa gagal itu padahal udah cantik-cantik tapi balik lagi kalau misalnya kita cantik tapi skill nggak punya nggak bisa belajar nggak diterima juga tapi balik lagi kalian skillnya bagus nggak punya attitude juga sama jadi itu semuanya sebenarnya berdampingan nah tapi kalau good looking itu sebenarnya nilai plus ketika kita nyari karyawan nih udah pintar gitu attitude bagus cantik pula itu nilai plus sih sebenarnya tapi ternyata nggak semudah itu ya iya bener jadi kalian punya kemarin berpikir cuma bisa tiktok atau joget-joget depan kamera itu salah ya salah banget memangnya semuanya bisa tiktok disini enggak ada beberapa karyawan yang emang nggak bisa tiktokan kayak nggak bisa yaudah gitu kan tapi kemampuan mereka bekerja disini bisa gitu oke itu ya jadi saya rasa saya harap juga mindsetnya temen-temen jangan berubah lah jangan keburu negatif dulu iya keburu negatif karena sebelumnya juga saya nggak tau tentang gadget hmm gitu tadi ya burunya pun tentang iphone nggak tau pakai iphone kan sekarang training iphone ya itu nggak tau pakai iphone juga baru-baru ini sebelumnya nggak tau gimana cara pakai iphone kayak menang gaya aja iya bener-bener banget banyak banget ya seperti itu iya sekarang juga ternyata punya handphone juga digunakan punya tiktok untuk hal yang positif jadi saya harap sih kawan-kawan juga bisa seperti itu jadi gunakanlah semua smartphone nya itu dengan bijak jadi jangan cuma untuk ini ternyata bisa untuk bisnis untuk karir kalian sendiri bener banget ternyata sekarang buktinya mbak Bila bisa seperti itu ya itu achievement yang luar biasa bisa sampai diundang ya ke TV nasional gitu kan itu udah achievement yang luar biasa jadi buat kawan-kawan juga yang saat ini sedang nganggur atau yang udah mulai patah semangat ini karena pandemi juga ya jadi memang jadi bukan kalian aja yang mengalami tapi jadi jangan pernah patah semangat bener banget coba terus pokoknya coba terus pantang mundur iya betul dan cuma jangan berpatokan sama satu perusahaan jadi kalau misalnya nunggu dia nelfon dulu nggak ditampon-tampon nggak nyari dulu iya bener banget oke makasih banyak mbak Bila share ini luar biasa semoga bermanfaat dan jangan kapok-kapok ya jangan sambung bolongan Bali ya kali ini good possible akhirnya bisa bertemu nih kita akhirnya sebenernya saya cuma ada di TV aja oh gitu oke makasih buat temen-temen juga makasih banyak jangan lupa jaga kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih